Mahkamah Konstitusi memutuskan penghayat kepercayaan bisa ditulis di kolom agama pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Hal itu diputuskan MK setelah mengabulkan gugatan sejumlah warga penghayat kepercayaan. MK beralasan, tidak bolehnya penghayat kepercayaan mengisi kolom agama di KTP, sama artinya negara abai akan eksistensi mereka. Keputusan itu menegaskan kedudukan kepercayaan setara dengan ke enam agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut jurubicara MK Fajar Laksono, pada prinsipnya kepercayaan itu sejajar dengan agama, karena mereka percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, hanya saja mereka mempunyai ritual yang berbeda dengan agama pada umumnya. Putusan itu menjadi sejarah baru dan disambut antusias para penghayat kepercayaan, seperti penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, suku anak dalam, maupun penghayat para malin di Batak. Sebab selama ini mereka mengalami diskriminasi dan ketidakadilan, baik di bidang pendidikan, pelayanan publik, maupun saat pencatatan perkawinan di catatan sipil. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, Kementerian Dageri akan melaksanakan putusan MK agar penghayat kepercayaan diakui dan akan ditulis dalam kolom agama yang terdapat di kartu tanda penduduk. Sebab putusan MK bersifat final dan mengikat. Menurut Koordinator Kaukus Pancasila DPR RI dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq, hal itu menjadi tonggak sejarah pengakuan negara terhadap keberadaan penganut kepercayaan di Indonesia. Kaukus Pancasila menilai, putusan MK tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Menegaskan bahwa hendaknya tiap-tiap orang Indonesia dapat menyembah Tuhannya masing-masing dengan cara yang leluasa. Pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan bukan hanya semata mengkedepankan hak asasi manusia, tapi juga semakin memperekokoh kemajukan bangsa Indonesia.